Kita ke informasi selanjutnya, saudara seorang suami tega menyiksa istrinya hingga tewas di kediamannya di Desa Padaasi, Kejamatan Cisarwa, Kabupaten Gandung Barat atau KBB. Aksi sadis yang dilakukan pelaku ini terjadi pada 15 September 2021 lalu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku juga sudah diringkus pihak kepolisian dan mendekam di sel tahanan Mapolres Cimahi untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan suami terhadap istri sahnya ini. Tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jabar, ada Hilman Kamaludin di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Hilman, selamat sore. Ya, selamat sore, Mila. Hilman, untuk kronologis penganiayaan suami terhadap istrinya ini, seperti apa informasinya? Ya, kronologis penganiayaan suami terhadap istrinya ini berawal dari permasalahan rumah tangga mungkin ya. Terus mereka berdua cekcok di rumahnya yang diada di Kecamatan, di Sarawak, Kabupaten Gandung Barat. Kemudian si istrinya itu yang merupakan istri sahnya sendiri itu langsung pergi keluar rumah dan dikabarkan jalan dengan pria lain. Kemudian setelah pulang, mereka langsung si istrinya bilang ke suaminya bahwa dia sudah jalan dengan suaminya. Sehingga hal itu menyebabkan penganiayaan tersebut terjadi, dilakukan oleh si suaminya itu. Seperti itu, Mila. Hilman, terkait kejadian ini, apa motif dari pelaku sebenarnya menganiaya sang istri? Nah, berdasarkan pengakuan pelaku tadi saat konferensi pers di Mapo Resi Mahiwa, pelaku ini cemburu buta nih lah. Karena atas pengakuan si istrinya yang setelah jalan dengan laki-laki lain gitu. Setelah itu ada perdebatan lah seperti itu di rumahnya. Kemudian mungkin tidak terima dengan jawaban yang dikeluarkan istrinya, si suaminya itu langsung melakukan penganiayaan gitu berurangkali gitu pada malam hari itu gitu. Kabarnya penganiayaan itu dilakukan sejak pukul 8 sampai pukul 12 gitu. Mereka dia itu memukul bagian kepala korban terus punggung berkali-kali gitu, termasuk kepalanya bagian belakang gitu, termasuk tangan dan kakinya gitu. Bahkan pelaku juga sempat menyundunkan rokoknya kepada kaki si istrinya itu. Kondisi terakhir korban sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia, seperti apa Hilman? Ya setelah penganiayaan itu berdasarkan pengakuan pelaku tadi di Maporek Simahi bahwa mereka itu sekitar pukul 1.00 itu sempat beristirahat di kamarnya bersama bahwa si suaminya sempat memintakan untuk dibuatkan kopi gitu. Kemudian setelah itu mereka tidur, jam 2 tidur berdua, terus pas jam 4 subuh itu si istrinya mengalami sakit badan gitu, terus muntah-muntah gitu karena pukulan-pukulan yang berulangkali dilakukan oleh pelaku tadi. Kemudian muntah, pagi harinya dibawa ke rumah sakit dan setelah di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia, seperti itu nilat. Oke, Hilman kemudian juga ada kabar yang mantaikan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri sahnya ini juga disaksikan oleh istri sirinya. Benarkah memang seperti itu informasinya berdasarkan hal-hal? Ya, betul nilat. Hal itu juga dibenerakan oleh Kasat Reksi Mahi atau Penganistri Sigeru bahwa saat penganiayaan itu disaksikan oleh istri sirinya pelaku gitu. Karena istri pelaku ini pengakuannya pernah nikah 7 kali gitu. Kawin cerai-kawin cerai seperti itu. Nah, dari 7 kali pernikahan itu sekarang tinggal 2 istri. Yang satu istri sirinya yang menyaksikan penganiayaan itu gitu. Namun si istri sirinya itu tidak melakukan penganiayaan juga. AKP Yohannes Redoisi Giro. Untuk mengetahui informasi selengkapnya berikut liputannya untuk Anda. Restrim Polres Cimahi akan merilis pengungkapan kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim saat Restrim Polres Cimahi telah melakukan pengungkapan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Di mana kejadian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021. Pada pukul 20.00 kejadian seorang suami bernama Cecep berumur 37 tahun melakukan penganiayaan secara cukup sadis kepada istri sahnya di rumahnya di daerah Pada Asi, Kabupaten Bandung Barat. Pada malam itu pelaku saudara Cecep yang merupakan suami korban tersulut emosi karena cemburu dikarenakan istrinya jalan ataupun pergi bersama dengan laki-laki lain. Akibat perasaan cemburunya saudara Cecep tersangka atau pelaku ini melakukan penganiayaan kepada istrinya. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton